Pelatih Australia ungkap kekecewaan jelang lawan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Pelatih Australia U23 Tony Fittmar mengungkapkan kekecewaannya jelang melawan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Diketahui, Australia U23 memang menjadi calon lawan pasukan Shinta Yong IA. Australia dan Timnas U23 Indonesia tergabung dalam Grup A Piala Asia U23 2024 bersama dengan Jordania dan Tuan Rumah Qatar, Australia akan menjadi lawan Timnas U23 Indonesia pada matchday kedua, sebelum itu, Australia akan menghadapi Jordania. Sedangkan Timnas U23 Indonesia akan melawan Qatar, mengacu. Jadwal, Piala Asia U23 2024 akan dimulai pada tanggal 15 April dan akan selesai pada 3 Mei mendatang, meski belum juga digelar. Pelatih Australia U23 Tony Fittmar mengungkapkan kekesalannya, hal itu dikarenakan sang gelandang bertahan andalanya Luis de Arrigo dipastikan akan absen. Absennya Luis de Arrigo sendiri dikarenakan pihak klub Lehiagdas tak memberikan izin untuk bergabung di Piala Asia U23 2024, terlebih ajang Piala Asia U23 2024 tak masuk dalam kalender FIFA, kendati demikian, pelatih. Australia U23 Tony Fittmar menghormati keputusan klub, Luis de Arrigo sendiri memang menjadi andalan Lehiagdas dalam mengarungi kompetisi di Polandia, tercatat, Lehiagdas telah melakukan 17 caps bersama Lehiagdas di semua kompetisi. Kami telah berdiskusi dengan Lehiagdas selama beberapa waktu mengenai ketersediaan Luis untuk turnamen ini, sayangnya mereka memutuskan bahwa dia harus tetap di Polandia. Kami memahami dan menghormati posisi klub, dan saya telah mengungkapkan rasa frustrasi saya pada waktu turnamen ini, dan dampaknya terhadap ketersediaan pemain telah diketahui selama beberapa bulan, kata Fittmar dikutip dari laman resmi Soceroos. Meskipun demikian, tentu mengecewakan melihat keadaan berubah seperti ini di menit-menit terakhir. Ketika semua persiapan kami telah dilakukan dengan syarat Luis akan tersedia, tambah Fittmar, selain Luis de Arrigo, Australia juga tidak akan. Diperkuat Marco Tilio, Melbourne City FC, karena mengalami cedera, ajang Piala Asia U-23 2024 bakal menjadi batu loncatan bagi para kontestan untuk dalam tampil di Olympia de Paris 2024. Adapun syaratnya ialah wajib juara ataupun finish sebagai runner-up, dan peringkat ketiga. Dari 16 tim yang berlaga di Piala Asia U-23 2024, tim Nas U-23 Indonesia menjadi satu-satunya tim debutan pada edisi kali ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.